Hai Bestie, sementara lagi kita mulai live ya, dari jam 3 sampai jam 5. Stay tune, jangan kemana-mana. Halo Karolin, sebenarnya kamu lagi ngapain sih? Aku lagi mau mulai live sale, pre-love barang-barang branded. Ada yang tertarik sama bisnisnya, bisnisnya menyanyikan loh. Kamera, barang-barang branded, dan followers yang menunggu. Siap untuk live shopping. Risha dan Karolin menggeluti bisnis ini selama belasan tahun. Keuntungannya jangan ditanya. Modalnya tipis aja. Tapi kalau kita tahu caranya, kayak contoh saya, saya itu hanya meminjam barang orang dan saya hanya foto. Uniknya lagi, ketika pandemi menyerang dan banyak lini bisnis lesu, bisnis luxury brand ini justru untung banyak. Kok bisa? Apa rahasianya? Temukan jawabannya di serial Unsung Business bersama saya, Melly Salolindu, yang pada episode kali ini membahas penjualan barang mewah, tapi dengan modal terjangkau. Trisha Amanda Ardichas memulai usaha pre-love barang-barang bermerek sejak 10 tahun lalu. Ia memulai bisnis ini dengan modal 0 rupiah. Saat bekerja di toko spa tas milik ayahnya, Trisha tak sengaja bertemu pelanggan pertamanya yang ingin membeli sebuah tas pre-love. Ia menjadi perantara calon pembeli dan pemilik tas dan mendapatkan keuntungan dari situ. Keseriusannya menjalani bisnis luxury goods membawanya hingga ke Milan, Italia. Ia belajar langsung dari para profesional bagaimana cara merawat barang-barang bermerek yang mahal. Kini butiknya juga menjual new item alias barang baru yang bermerek. Nah, di sini kan berarti ada yang pre-love-nya, ada yang new item-nya juga gitu ya. Gimana benar-benar bisa memastikan bahwa barangnya itu otentik, asli gitu ya dan gak akan mengecewakan konsumen? Nah, pengecekan keaslian itu tahapnya panjang ya gitu. Kita juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Amerika yang bisa mengecek keaslian itu menggunakan AI. Ya kan sekarang zaman itu makin canggih ya. Jadi, tapi itu cuma sebagai pendukung aja. Sebelumnya juga kita pasti cek dulu nih kondisi barangnya seperti apa. Terus juga ada pengecekan, lihat dari web-web yang sebelumnya. Ini benar gak sih, ini kulit ini tuh sebenarnya ada gak sih di tas yang ini kayak gitu. Terus juga dari baunya, itu semuanya tuh bener-bener semua indera kita pergunakan untuk memastikan tuh barang bener-bener asli. Trisha melihat peluang bahwa banyak orang Indonesia yang suka bergaya di media sosial. Menurutnya, jangan sampai orang mengunggah gaya dengan barang-barang palsu. Nah, disitulah celah bisnis Trisha. Walau barangnya bukan keluaran baru, tapi keaslian baranglah yang diutamakan. Dan satu hal lagi yang dilakukan Trisha adalah terobosan. Khususnya di saat pandemi yang membuat mayoritas bisnis melesu, yaitu live shopping. Senada dengan Trisha, Karolina Tarihoran yang memiliki bisnis serupa juga mengandalkan live shopping. Sekarang kan bisnis ini tuh kebanyakan dari selernya melakukan live shopping gitu ya. Tapi seberapa signifikan sih Mbak Walin live shopping ini dibandingkan online biasa gitu ya. Sangat-sangat signifikan sih ya. Dengan live shopping itu kan kita tuh muncul gitu kan. Jadi, customer tuh kayak lebih percaya ya dibandingkan yang cuma ada gambarnya doang di marketplace gitu. Sama yang live. Kalau yang live itu mereka lebih percaya. Terus kita kan, kita gini, kita kalau live itu kan kita encourage orang ya. Sama kayak kita, ini beli deh gitu. Ini tuh bagus banget. Atau gimana caranya kita tuh bisa membuat orang yang tidak mau beli, bisa jadi beli gitu. Karolina bahkan telah menyadari potensi media sosial untuk berjualan barang-barang bermerek sejak 2007. Awalnya, ia berjualan di blogspot, lalu grup Blackberry, online shop, hingga kini menggunakan media sosial mainstream. Social medianya sendiri mendukung kita gitu untuk kita bisa reach orang-orang yang belanja di kita gitu. Jadi, kalau dulu kan enggak ya, mungkin ada algoritma atau apa segala macem ya, yang enggak sebagus Instagram ini bisa menghubungkan kita sama orang-orang yang bener-bener mau belanja nih. Memang mau cari barang ini, terkoneksi nih sama kita nih gitu. Jadi, kita bisa tipe-tipe dapat pembeli-pembeli baru tuh bisa ada aja gitu, selalu ada gitu. Fenomena live shopping semakin meningkat saat pandemi corona di tahun 2020. Masyarakat yang memiliki daya beli cenderung menggunakan online shopping untuk berbelanja. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, hingga produk sekundar berharga premium. Hal itu diakui oleh pengamat sosial Devi Rahmawati. Nah, sekarang alternatifnya daripada menunggu sifatnya menunggu pembeli datang, tentu mereka harus menjemput pembeli dengan saluran-saluran di mana penetrasi internet kita. Jadi, ini sebuah pilihan yang sangat rasional sebenarnya. Kalau Anda ingin memastikan lebih banyak pembeli, Anda harus melihat orang banyak hidup di universe apa. Ketika sekarang orang hidupnya banyak virus di kita, tentu saja ini bukan hal yang salah. Dan Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi besar untuk bisnis melalui siaran langsung di media sosial. Angka Indonesia salah satu yang paling tertinggi. Apa namanya, waktu yang dihabiskan oleh warga negara digitalnya, di ruang digital itu waktunya sangat panjang. Sehingga, ini mengakibatkan potensi para pendagang digital untuk dilihat jadi lebih tinggi. Untung yang didapatkan Trisha dan Karolina bisa mencapai miliaran rupiah. Terdengar membahagiakan kan? Tapi, tantangan yang mereka hadapi juga bisa membuat sangat frustasi. Beberapa kali, akun media sosial Karolin di-band saat jumlah followersnya sudah tinggi. Penggunaan copyright musik dan penyebutan nama-nama brand ternyata jadi masalah sensitif dalam live shopping kala itu. Namun, Karolin percaya bahwa kunci untuk bertahan adalah konsisten. Itu kita tetap masih berusaha konsisten aja, karena yang balik lagi aku bilang yang followers kita yang loyal itu udah ada. Jadi udah nungguin kita, namang ada, pastinya yang udah akan nyari kita lah gitu. Branding kita juga kan, back lovers Karolin itu mereka pasti search, pasti ada gitu kan. Karena kita selalu nggak ganti dari nama itu. Dan untuk kamu yang berminat memulai bisnis digital ini, ada salah satu tipsnya nih. Kalau untuk barang-barang yang human error, yang kena senggul atau jadi scratch atau apa itu, kita sudah ada penanganannya sendiri gitu. Misalnya kita sepain dulu, atau bahkan kalau udah kondisinya kira-kira nggak bisa diapa-apain, itu biasanya kita punya, apa, kita biriin langsung barang itu. Jadi kita negos sama owner-nya, sini deh, itu jadi punya kita. Jadi kita jual lepas lah setelahnya gitu kan. Biar semua resiko jadi berpindah ke ciptaan. Selain itu, kunci bisnis adalah kepercayaan. Artinya, sebagai penjual, kita harus benar-benar memberikan produk yang terbaik dan transparan terhadap pelanggar. Apakah kamu juga punya passion berjualan via media sosial secara siaran langsung? Atau kamu punya usul profesi digital lain untuk dijadikan referensi kamu berkarir nanti? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!